yang udah positioning lah ya untuk hal ini kira-kira gimana sih Bang Pong kira-kira personal branding itu apa sih sebenarnya biar teman-teman juga kan tau nih gitu loh kita sharing lah apa sih personal branding itu penting kah? ya bener kayak yang V bilang tadi itu kadang-kadang orang gak mikirin personal branding kadang-kadang mereka juga gak sadar kalau mereka sebenarnya udah melakukan personal branding tanpa mereka tahu dan tanpa dia sadari dia udah terbranding dengan sendirinya tapi dia gak tau dia terbranding seperti apa dan arah brandingnya kemana karena seperti yang V bilang tadi yang penting cuan kan jadi memang untuk mendapatkan cuan itu kita harus nge-branding harus nge-branding V jadi hasil dari cuan yang kita dapat itu tergantung dari bagaimana kita nge-brandingnya nah ya terus tadi suruh orang langsung ke sini aja ke sini ke restoran sorry ada yang nelpon ini live banget lah pokoknya ya bahwa itu kalau di Jakarta karena jarang-jarang juga di Jakarta jarang free ya jadi pas kalau lagi free itu kita suka ngumpul V oh jarang-jarang rame nih ceritanya ah lagi rame nih kita lagi 4 orang gak apa-apa lah gak apa-apa lah sorry ya yang penting kita lanjut sambil ngobrol jadi personal branding sebenarnya branding itu ada banyak ada produk branding ada personal branding seperti kita bahas tadi ada event branding ada organisasi branding jadi jadi banyak hal sekarang yang kita bahas semalam ini adalah personal branding apa itu personal branding personal branding itu adalah penilaian penilaian atau opini atau resume atau pemahaman dari orang lain atau dari masyarakat atau dari publik terhadap diri kita yes ya jadi itu bagaimana orang menilai kita bagaimana orang menganggap kita seperti apa kita bagaimana kita di mata orang lain nah itulah yang dimaksud dengan personal branding jadi itu itu personal branding dan di dalam personal branding so kira-kira kenapa sih kita tujuan kita tuh untuk melakukan personal branding ini sebenarnya apa sih gitu nah itu kan definisi dari personal branding lalu kenapa sih kita harus melakukan personal branding apakah sepenting itu kalau menurut Bang Fom ya dalam kacamata Bang Fom personal branding itu perlu perlu sekali karena pertama kita bahas disini yang kita branding itu adalah personal personal ya dalam personal itu ada pengeja di dalam personal itu ada style ada physical appearance ada attitude ada manner ada behavior ada karakter ada bagaimana kita bersosialisasi public speaking disitu ya kan dan dengan